Baiklah sobat dimanapun anda berada Inilah pohon durian kita Yang selama ini kita Beri pupuk organik cair Boster pelebat buah Kita kocor di bawah batangnya Dan kita semprot Ini lumayan bunganya Dari semula Tidak berbuah hingga dia Berbunga Mudah-mudahan buah tanaman durian ini Menjadi buah yang normal Baru satu bulan kita Kocor dan kita semprot dengan racikan Alhamdulillah dia langsung Menimbulkan Bunga pada bawah tangkai batangnya Sobat Bila sobat tani dimanapun anda berada Cara mudah membuat pupuk poster buah Atau buat pupuk organik cair pupuk perasang buah Sobat tani kenalah yang kerap Dijumpai saat menanam tanaman adalah Tanaman tidak kunjung berbunga dan berbuah Padahal kedua fase tersebut sangat ditunggu-tunggu Ada beberapa penyebab tanaman tidak berbunga Atau bunga mengalami kerontokan Yang akhirnya tidak menghasilkan buah Ada pula banyak produk Pupuk poster perasang bunga dan buah Pupuk poster perasang bunga dan buah Di pasaran Namun Kita sebenarnya dapat menyebuatnya sendiri Kali ini info pertanian kita Mencoba memberikan tip tutorial sederhana Yakni cara mudah membuat pupuk poster buah Dengan bahan-bahan murah Hanya bermodalkan 5.000 rupiah Bisa melebatkan tanaman buah kita Seperti tanaman durian, alpukat, jeruk, mangga, anggur Dan tanaman sayuran lainnya Seperti cabai, tomat, terong dan lain-lainnya Ada pun cara aplikasian ke tanaman Cukup disemprotkan bahan-bahan yang sudah diaduk rata ke daun tanaman Pada jam 8 sampai dengan 10 pagi Karena saat itulah Waktu di mana tanaman mengambil makanan atau nutrisi Usahakan penyemprotan mengenai pada bagian belakang daun Karena disanalah mulut daun Stomata berada atau terbuka Dari bahan-bahan campuran 1 gelas air minum Berbandingan 5 liter air Semprotkan setiap 10 hari sekali Berikut cara peracikan pupuk organik cair perasang buah berikut ini Baiklah sobat ini dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi di channel kita ini Info pertanian kita sobat Untuk kali ini kita akan memberikan tipu tersederhana Yani cara membuat poster perasang bunga dan buah Dengan bahan-bahan sebagai berikut Yang pertama adalah 1 butir telur Yang kedua micin Yang keempat gula merah Secukupnya M4 Kali ini kita akan membuat Boster perasang bunga dan buah ini Lebih kurang 2 liter sobat tani Yang pertama Ini adalah gula merah Seukuran 100 gram Seukuran 100 gram Ini karena terlalu beku Ini adalah air panas Kita cairkan terlebih dahulu sobat Cukup Kalau gula merah ini sobat Kita cairkan terlebih dahulu Kita aduk-aduk Ini adalah gula merah asli Kalau sobat tani tidak memiliki gula merah Bisa menggunakan gula pasir Bila sobat tani ini gulanya sudah hancur Nah keberikutnya adalah Ini adalah telur 1 butir telur Untuk ukuran 2 liter Kita gunakan basing Telur apa saja Ini adalah telur ayah berah sobat Lalu kita aduk-aduk Bila sobat tani Bila sobat tani dimanapun yang ada berada Sekiranya cukup Setelah kita aduk dengan merata Tahap berikutnya Kita berikan ini adalah Micin atau MSG Merek Ajinomoto Kalau sobat tani sekalian Tidak memiliki Micin merek Ajinomoto Bisa menggunakan Dengan sasa Ini perbandingan untuk 2 liter Kita membuat Buster Peransang bunga dan buah ini sobat Ini cukup Kita beri saja 2 sendok makan Cukup Tahap selanjutnya sobat tani Ini adalah M4 Untuk bahan selanjutnya Kita beri saja Seukuran setengah gelas air minum sobat Untuk perbandingan 2 liter Nah kita beri saja Setengah gelas air minum Lalu kita aduk-aduk kembali sobat Lalu selanjutnya sobat Ini adalah air sucian beras Seukuran Lebih seukuran 2 liter Adonan tadi Setelah kita Aduk-aduk dengan rata Ini kita Tuangkan dengan berata Setelah adonan tadi Kita Curahkan Dan kita aduk dengan berata Tahap selanjutnya Kita siapkan Aqua Seukuran 2 liter sobat Seukuran 2 liter sobat Lalu kita curahkan ke dalam Aqua ini Lalu kita kocok-kocok sobat Bila sobat di mana pun anda berada Ini poster untuk Ransang bunga dan buah Untuk tanaman kita Telah kita Lajib dan telah jadi Ini kita simpan terlebih dahulu Dengan waktu 15 hari Sampai dengan 30 hari sobat Baru bisa kita gunakan Kita simpan di tempat yang sejuh Tempat ada sinar matahari Untuk dosis perbandingan sobat Untuk 5 liter air Ini perbandingan Satu gelas air minum Kita semprotkan Semprotkan ke Semprotkan ke daun tanaman kita Sobat di mana pun anda berada Inilah Pohon durian kita Yang selama ini kita Beri pupuk organik cair Boster pelebat buah Kita kocor di bawah batangnya Dan Kita semprot Ini lumayan bunganya Dari semula Tidak berbuah Hingga dia Berbunga Mudah-mudahan Buah tanaman durian ini Menjadi buah yang normal Nah sobat Cukup lebat Bunganya Sudah mulai mekar Ini padahal baru Baru satu bulan Kita Kocor dan kita semprot Dengan racikan kita cairi Alhamdulillah dia langsung Menimbulkan Bunga pada Bawah tangkai batangnya sobat Kita semprot Dan kita Bacor Tanaman cabai rawit pun Bisa kita semprot Dengan menggunakan Racikan tadi sobat Dan kelihatan Bunganya jadi semua Kita pakai pupuk organik Racikan kita tadi Untuk tanaman tomat Ini bagus juga Kita semprot Untuk lebat buahnya Ini bunganya jadi semua sobat Dari ujung Dia rata Ini padahal baru satu minggu Kita Seprot dengan racikan bahan tadi Ini bunganya Tanaman tomat kita Kita mulai mekar Ini kita kocor Dengan kita semprot Dengan pupuk organik cair Boster Pelebat buah Ini dimanapun anda berada Ini adalah tanaman buncis Milik saudara kita Dengan menggunakan pupuk Penyimperatan dengan pupuk poster Tadi Ini bunganya Pada jadi semua Dan pada Bermunculan Dari awal Dia ngerambat Langsung simpul bunga Dan Sangat lebat Tuh Kelihatan Bunganya jadi semua Dengan pupuk poster tadi Memang sangat luar biasa Tuh Bunganya cukup lebat-lebat semua Langsung Naik Langsung berbunga Sobat Dia langsung berangkat kelanjaran Langsung dia Munculkan bunga Bukan daun dulu sobat Tapi Ini berbarengan Antara daun dan Bunganya berbarengan Dengan pupuk poster tadi Ini cukup luar biasa Dari pangkal Semenjak dia Jalar kelanjaran Langsung nimbul bunga Langsung buah Daun Dan berapa ujuk Dilihat tidak berhenti Bukan Ini lebih banyak Bunga dan buahnya Daripada daunnya Sobat Oh cukup luar biasa Sobat Dengan menggunakan Pupuk racikan Pupuk poster tadi Pupuk poster Pelubat buah Bisa kita gunakan Dengan Segala macam Bentuk tanaman kita Dari tanaman Perkebunan Sayuran Maupun tanaman Yang lainnya Baiklah sobat tani Dimana pun anda berada Demikianlah tadi Tip tutorial sederhana Dari kita Ya ini Cara buat Rancikan Pupuk organik cair Boaster Pelebat buah Mudah-mudahan Tip dan tutorial kali ini Bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like dan subscribe Channel di bawah ini Agar sobat tani sekalian Tidak ketinggalan Dari setiap info Yang kami suguhkan Kami akhiri Kami segera undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum